Kepolisian Subdi 3 Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan berhasil menangkap satu orang pelaku penodong terhadap seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman Taman Skateboard Benteng, Kota Besa, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 1. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu unit telpon genggam milik korban yang dibawa kabur pelaku. Palembang Baru TV, Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana di Mapolda, Sumatera Selatan pada selasa pagi. Tersangka atas nama Gunawan alias Anang, warga Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, kini tak berkutik saat di gelandang Tim Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan usai melakukan aksi penodongan. Peristiwa penodongan ini terjadi pada tanggal 24 Desember lalu, yang mana korban merupakan seorang anak kecil yang masih di bawah umur, sedang bermain di Taman Skateboard di kawasan pelataran Benteng, Kota Besa, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 1. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti satu unit telpon genggam milik korban yang dirampas pelaku. Di hadapan polisi, tersangka mengatakan sudah lima kali melakukan penodongan di kawasan pasar tampung. Dengan cara merampas handphone milik korban dengan menggunakan tangan kosong. Karena tersangka mengambil atau merampas dari seorang anak kecil yang pada posisi yang lagi main skateboard di taman, suatu taman, suatu tempat taman di daerah Palembang. Dan tersangka sendiri sudah melakukan kejahatannya sebanyak satu kali, dia merupakan sedifis dengan kasus yang sama. Dan saat ini juga kita amankan satu buah HP milik dari korban-korban sendiri, 363 dan 363 lagi. Menurut keterangan kasus di kejahatan Raspolda Sumatera Selatan, Kompol Kristopher Panjaitan, karena tersangka mengambil atau merampas dari seorang anak kecil yang pada posisinya lagi bermain skateboard di taman, dan tersangka sendiri sudah melakukan kejahatannya sebanyak tujuh kali, dia merupakan sedifis dalam kasus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka jiran pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun bejara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febri, BBTV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.